Intro Gedung sekolah asisi di Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan terbakar. Sebanyak 10 mobil unit pemadam kebakaran dan 50 personil petugas damkar dikerahkan guna memadamkan amokasi jago merah. Diduga kebakaran terjadi sekitar pukul 6 pagi akibat korsleting listrik dari lantai 1, ruang yayasan yang menjalar hingga ke lantai 3. Akibatnya membuat para wali murid yang sedang menerima rapor panik berhamburan keluar. Aksi kocar kacir berlarian pengemudi ojek online mewarnai Razia Parker liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Rabu Siang. Meski sejumlah pengemudi ojol berhasil kabur, namun tidak sedikit yang hanya bisa pasrah lantaran sepeda motor mereka berhasil diangkut paksa petugas. Dalam operasi ini, petugas juga menindak sejumlah baja yang kedapatan manggal di sepanjang pahu jalan di kawasan tersebut. Tiga tersangka pelaku penganiayaan di jalanan ini diringkus Satres Grimpol Res Gunung Kidul setelah buron hampir sepekan. Ketikanya merupakan pelaku penganiayaan yang membah cedera korbannya di pelayan Gunung Kidul. Menurut pengakuan salah satu pelaku, ia baru sekali melakukan aksinya setelah melihat konten media sosial. Pelaku tidak memiliki dendam kepada korban, serta melakukan aksi secara acak karena terpengaruh konten di media sosial. Diumumkannya larangan menggunakan sandal jepit saat berkendara sepeda motor oleh Kepala Korps Lelulitas Mabespori, menuai polemik di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, dirilantas Polda Metro Jaya, Kombespo Sambodo Purnomuyogo mengatakan bahwa larangan tersebut bukanlah sebuah aturan baru. Namun hal itu merupakan imbauan keselamatan bagi masyarakat saat berkendara sepeda motor. Sambodo juga mengatakan, jika terjaring dalam razia kepolisian, pengendara tidak akan diberi sanksi tilap. Terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin mengikuti sidang fonis di pengadilan tipikor kelas 1 Palembang secara virtual pada Rabu malam. Dalam sidang, Majelis Sake menjatuhkan fonis 12 tahun untuk Alex Nurdin atau lebih rendah dari tuntutan Jaksa 20 tahun. Terdakwa juga dijatuhi denda 1 miliar subsidir 6 bulan kurungan. Terima kasih.